Berikut ini cara mengatasi HP Oppo atau Realme tidak bisa menerima dan melakukan panggilan. Kalau kita ingin melakukan panggilan, itu selalu ada tulisan panggilan di akhiri. Atau tulisan di bagian jaringannya itu panggilan darurat saja. Nah, untuk kalian yang mengalami hal ini, harus periksa beberapa hal. Pertama itu, kalian jangan kunci jaringan operator kalian. Kan sekarang itu banyak orang mengunci di 4G only supaya jaringannya stabil. Perlu kalian ketahui, 4G only itu tidak digunakan untuk telponan, cuma untuk internet. Jadi pastikan kalian buka menu telpon Oppo atau Realme-nya. Pilih kartu SIM dan Cellular. Pilih SIM yang kalian gunakan. Nah, ini jenis jaringan yang disukai, jangan dikunci. Pastikan pilih otomatis saja. Atau untuk lebih mudah, kalian bisa gunakan jaringan 2G untuk telponan dan SMS. Nah, seperti ini. Coba cek jaringannya masuk. Apakah ada atau tidak. Kemudian selanjutnya, itu kalian bisa cek yang namanya e-mail. Kadang e-mail yang sudah tidak terdaftar, ataupun hape kalian itu black market, ataupun beli di luar negeri, ataupun memang hape yang tidak terdaftar di Kemen Perin. Itu cek di menu telpon dengan cara bintang pagar 06 pagar yang di sini. Itu akan tampil e-mail. Setelah e-mail tampil, Buka situs yang namanya Kemen Perin. Di Google ini, ketik cek e-mail, nanti ada situs e-mail.kemenperin.go.id Nah, di situ kalian bisa masukkan e-mail dan pilih tombol cari. Kalau e-mail, hape kita terdaftar, itu hapenya normal. Tidak ada masalah. Kemudian kalau ada masalah pada nomor hape kalian, kalian bisa telpon call center operator masing-masing. Tanyakan kenapa nomor kalian itu tidak bisa menerima ataupun melakukan panggilan. Tapi biasanya itu, operator sering menyuruh kita merefresh jaringan dengan cara Masuk ke mode pesawat. Aktifkan dulu mode pesawat, lalu matikan. Nah, itu fungsinya untuk merefresh jaringan. Kalian bisa berada di luar ruangan supaya jaringannya itu atau hapenya itu Bisa masuk jaringan dan bisa menerima, kemudian melakukan panggilan. Kemudian kalau di-refresh juga tidak bisa, coba kalian matikan dulu hapenya Karena hapenya yang lama tidak dimatikan memang sedikit error. Nah, silakan gulir ke bawah tombol ini. Untuk mematikan dan hidupkan, coba kalian lakukan panggilan. Apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, kalian bisa periksa. Pengaturan yang lain. Salah satunya itu cek pulsa sama masa aktif. Kalau kartu kita itu masa aktifnya sudah di luar masa tenggang, memang kartunya sudah mati. Jadi silakan di-cek. Ada juga faktor pulsa tidak ada atau kosong. Tidak bisa melakukan panggilan. Kemudian ada juga yang kalau kita beli hapen baru, itu kan kita belum daftar ke, maksudnya belum daftar pakai Nik dan KK. Untuk itu silakan daftar dulu kartunya yang barusan kalian beli itu dengan Nik dan KK. Karena kalau tidak didaftarkan tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu. Ada juga beberapa seri OPPO atau Realme, kita bisa mereset jaringannya. Tapi kurang tahu Realme yang terbaru ini bisa atau tidak. Biasanya ketik reset di sini. Nah ini reset jaringan. Caranya tadi, buka pengaturan, ketik di bagian pencarian, ketik reset. Nanti ada reset pengaturan jaringan. Nah yang ini. Yang atas ini saja kalian pilih. Kemudian verifikasi dengan kunci layar. Reset pengaturan jaringan. Jadi yang di-reset itu berupa Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Kalau error jaringan seluler. Silakan reset pengaturan di bawah ini. Itu tidak usah khawatir selagi kalian tidak pilih hapus data ini. Data HP kalian akan aman. Jadi seperti itu. Itu saja. Semoga bermanfaat.